Hai guys, semuanya lagi di channel MFM Studio Di video sebelumnya, gue membuat sebuah environment di Unreal Engine 5 Kira-kira bentuknya seperti ini Dan ini semuanya menggunakan aset-aset 3D Dari Kitbash 3D Ini semuanya gratis, di provide sama mereka Nama kitnya Mission to Minerva Dan teman-teman yang belum download bisa aja langsung download di website-nya Kitbash 3D Selain environment ya, environment-nya gue menggunakan environment yang sudah jadi Ini adalah environment yang ceritanya, ini adalah Mars Tapi selain environment-nya, semua aset-aset yang ada disini Semuanya hanya menggunakan aset-aset yang gratisan dari Kitbash 3D Nah, dalam video kali ini, gue akan sharing kepada teman-teman workflow gue Untuk membuat cinematic ya di Unreal Engine 5 Kira-kira hasilnya akan seperti ini So, gue sering membuat cinematic-cinematic pendek seperti ini Fungsinya itu sebagai intro atau bumper ya Misalnya kita ada virtual event, kita udah bikin stage-nya keren-keren Enaknya nih sebelum masuk ke live-nya Live-nya kan pasti kita menggunakan aksimetri ya, aksimetri DE Nah, sebelum masuk ke live-nya, biasanya kita suka nge-play cinematic-sinematic tersebut Biar lebih greget lah ya istilahnya So, buat teman-teman yang mau belajar, langsung aja kita lanjut tutorialnya Oke, so kita kembali lagi ke Unreal Engine 5 Ini adalah stage yang gue bikin kemarin ya Dalam waktu nggak sampai setengah jam ya Level dadakan Ini kemarin pesawatnya ngarahnya ke sana ya Ini udah gue balik ke sini Karena angle kameranya untuk cinematic-nya Gue pengen ambil dari sebelah sini So, untuk membuat sebuah cinematic Hal pertama yang kita butuhkan adalah pastinya sebuah kamera ya Kalau nggak ada kameranya, nggak bisa dia bikin cinematic So, gue akan klik kanan di kameranya Pilot camera Sekarang gue bisa memposisikan kameranya dari Ada di arah mana ya So, gue akan merubah beberapa setting dulu ya Ini gue seleksi kamera akturnya detail Gue akan merubah sensornya ke yang di SLR Dia lebih wide ya Kayaknya sih ini full frame ya Mungkin ya, gue nggak yakin tapi kayaknya ini ada full frame Terus, untuk lensanya gue akan menggunakan S30 So, kira-kira posisi awal kameranya Akan di sebelah sini Dan untuk fokusnya, gue akan fokus ke So, untuk fokus methodnya ya Gue akan menggunakan tracking Biar dia fokusnya tetap ke Apa ini ya Objek utama kita itu pesawatnya ya So, gue akan selek di sini Ketik vehicle Cargo ship Oke So, dia akan fokusnya ke Ini ya, spaceshipnya Selanjutnya gue akan menambahkan vinyat ya Tulisannya vinyat, ini dia Vinyat Biar lebih Ya, lebih cinematic lagi Dan Dan Tambahkan Ini ya, motion blur Motion blur Aktifin Dan Untuk Bloom ya Bloom Oke Setelah nanti kita bisa adjust lagi Nantinya ya Ini seberapa banyak mau Bloom ya Oke, untuk kameranya Kira-kira settingannya cukup seperti ini Dan sekarang kita akan lanjut Untuk membuat sequence-nya So, gue akan klik kanan Dan Animation Membuat level sequence Ini dia Oke Bebas ini Bisa gue namain Misalnya Take off Ya Pesawatnya mau take off kan Terus ke atas Oke Gue akan Double click Dan sekarang Ini Kita membuka sequencer-nya Kayaknya Ini biar enak Kayaknya gue docking di sini kali ya Sequencer-nya Oke So Apa aja yang pengen gue animate Dalam sequence ini Pastinya kita akan membutuhkan kameranya ya Kameranya akan kita animate Dan ikan plus Dan ini dia Sini kamera actor Ini dia Untuk durasinya mungkin akan gue Panjangin kali ya Ini 150 frame Gue ganti ke Run 200 kali ya 200 frame Oke Gue akan Rubah ke 24 fps Biar cinematic Tarik Kameranya Oke So Kameranya akan kita animate Dan pastinya selanjutnya yang akan kita animate Itu adalah Si pesawatnya ya So akan gue drag ke sini Blueprintnya Dari sini bisa langsung kita animate Untuk pesawatnya dulu ya Pesawatnya dulu Atau mungkin kameranya dulu Kameranya dulu kali ya Kameranya dulu kita ke Awal Sequence-nya Gue akan Buka transform-nya Akan gue Keep Eh gak perlu semuanya sih Rotation-nya aja Coba nih Pitch-nya ya Pitch-nya Gue akan keyframe disini Dan di Ending Gue akan Naikin ke atas Saat Kira-kira sampai Situ ya Pesawatnya terbang Dan sebenarnya Di awal dia belum take off ya Jadi Sebenarnya mungkin dia take off Di Kita anggaplah Di frame Sini ya Kita take off di frame sini Jadi Dia akan mulai bergerak ke atas Mulai dari sini Dari titik ini Kita coba playback sekali Untuk timingnya Apakah sudah oke Kayaknya kelama Dan Kita take off di Sini kali ya Take off-nya Oke Kita akan play Dan Kameranya mulai Ini ya Udah gak ke atas Oke So kameranya udah Gue akan Tutup dulu ini Biar tidak distract Nah sekarang Tinggal Pesawatnya nih Pesawatnya Dari awal Gue akan menambah sebuah Track Transform Agar bisa Animate posisinya So location Rotation scale So mungkin lebih ke Location sama rotation ya Yang akan kita gunakan Dan dia mulai Take off-nya Di sini So Location Rotation Dan Dia akan mulai terbang Ke atas Bahkan ke end frame Dan Dia akan gue naikkan Pesawatnya Sampai sini kali ya Dan mungkin Ketika dia udah mulai naik Kira-kira Sampai disini Dia akan mulai berputar Kali ya Kasih keyframe dulu Ketika dia sampai atas Baru berputar Seperti itu ya Kita akan coba Playback Oke Take off Dan dia mulai berputar Ke arah sana Mungkin bisa lebih tinggi lagi ya Di endingnya Oke Seperti itu Oke So adegannya Dia Apa Jetnya mulai nyala Terus Dia take off Dan dia mulai berputar Ya ini bisa Bisa dia Just-just lagi Nantinya Yang penting kita sudah Ngeset Gerakan Intinya ya Seperti ini So next Kita Akan membutuhkan Ini ya Ini kan ada kayak Turbine atau jetnya Ada 4 biji Kiri 2 Kanan 2 Dan dia akan Menembakkan Api ya Jet ya Ketika dia naik ke atas So Gue akan membutuhkan Particle effect ya Untuk si Jetnya Tapi sebelumnya Gue pengen nge-animate Si Trasternya Dulu ini namanya Traster ya Sebenernya Gue gak tau bahasa Indonesia nya apa ya Traster juga So Untuk nge-animate Trasternya Gue akan nambah Track Di pesawatnya Dan gue akan cari Trasternya Ini ada Traster A Terus nambah Track lagi Traster B Terus nambah Track lagi C Dan D So gue akan nge-animate Satu aja ya Cukup satu aja dulu Yang A B Nah yang ini Sebelah sini yang paling kelihatan Yang B So gue akan nge-animate itu Oke Transform lagi And Rotation ya Rotation So Kita pengen di awal Oke Oke pertama ya Dia kan posisinya naik ke atas ya Terbang ke atas So harusnya dia itu Ngarahnya Kesini kali ya 30 Kita coba di 30 Oke So ketika dia sedang terbang ke atas Harusnya posisi Trasternya itu Nembak ke bawah ya So gue akan set di 30 Nah sebelum Sebelum dia nyampe Kesini Ini 30 Baru dia take off Mungkin dia akan berputar dulu Sampai Ketik ini Kita akan keyframe Dan Dan ceritanya nih Sebelum Dia ngarah ke bawah Dia ngarah ke Mana nih Ke Samping dulu kali ya Ceritanya ini posisi netralnya 20 Oke Dia ngarah ke bawah Baru abis itu jetnya mulai nembak Terus dia Terbang ke Atas Oke So sekarang Gue mau nge-apply Animasi yang sudah kita buat Ke semua Traster lainnya Kita baru bikin satu Kita harus supply ke yang lainnya So gue akan pastikan ada Apa namanya Ada track transformnya ya Untuk Traster Lainnya Oke Sudah ada track transformnya semua So gue akan copy ini Minus 60 Copy Dan gue akan cari si pitch nya Pitch nya Sini di minus 60 Yang ini juga Di rotation pitch nya Di minus 60 Dan yang satu lagi Rotation pitch Ya keyframe 60 Dan kita akan ke keyframe berikutnya Ini di 30 ya Angkanya So next keyframe Yang ini di 30 Nih Dan yang ini juga Di 30 Oke semuanya Harusnya sekarang Kalau kita play Semuanya akan Nge-animate Berbarengan Oke So sekarang kita membutuhkan Efek jetnya ya Dari Traster nya ini Dan Gue tidak akan membuat dari nol Untuk Niagara efeknya Gue akan cheating ya Gue akan menggunakan Special effect Untuk jetnya Dari aset ini Misal AGM-88 Dan Ini dari si Vigilanti ini Di Unreal Marketplace Dia banyak sekali membuat Senjata-senjata Ada helikopter tank Dan banyak sekali Ada beberapa tipe Misil ya Jadi teman-teman Bisa menggunakan yang ini Atau bisa menggunakan Misal-misal Yang lain Yang gratisan Itulah indahnya Unreal Engine ya Kita bisa mendaur ulang Macem-macem Dari aset-aset Dan pack yang lain ya Untuk sesuai kebutuhan kita So disini gue sudah Mendownload kontennya ya Ada foldernya Vigilanti Content Projectiles Dalamnya ada Missile Dan ini ada folder FX Dan inilah Yang kita butuhkan Si FX ini So Akan gue duplicate ya Akan gue duplicate Karena Biar Siapa tau nanti Mau gue rubah-rubah Gue namakan Jet Siapa tau mau gue rubah-rubah Tidak akan merusak yang Ori-nya So kalau gue double click Dia akan membuka Niagaranya Dan inilah Efeknya Play Dan ini ada beberapa option Ada asapnya Itu dia Launch Dust Ini teman-teman bisa Ini ya Teman-teman bisa Atur sesukanya ya Sesuai selera Gue akan matikan yang ini ya Gue sudah happy dengan Yang ini aja Nah Gue sudah happy dengan Yang ini So yang akan kita gunakan ya So sekarang gue akan Menambahkan particle effectnya Kepada trusternya ya Kita akan buka Blueprintnya Oke Ini dia Dan Gue akan ngedrag Particle effectnya Ke blueprintnya Oke Ini dia Dan Traster A Coba ya Gue akan mulai dari Boleh Traster A Gue akan Taruh di traster A Biar di Parent ya Jadi Ketika Si trasternya Nanti akan Bergerak Si jetnya Juga akan Bergerak So sekarang harus dipasin Ya dipasin Jetnya Sesuai Ini ya Lubang Lubang Exhaustnya ya Disini ya So mungkin harus Di Rotate So intinya harus dipasin ya Dengan lubangnya Sampai posisinya Terlihat Cakep Nah ini kalau sudah Tinggal di Copy Dan di Paste Dan pastinya Satunya di Over ke Lubang Berikutnya ya Kira-kira seperti itu Oke Nah Sekarang Gue akan Ngespeed up videonya ya Karena gue harus Meng-copy Ini berkali-kali Untuk masing-masing Traster ya Tapi kira-kira tinggal di ini Diselect Yang kedua jetnya Dicopy Terlihat di paste Dan Tadi di Traster A kan ya Sekarang gue akan berpindah ke Traster sebelahnya Ini adalah Traster D So Jet 3 dan 2 Gue akan pindahin ke Traster D Dan pastinya posisinya Akan gue Over ya Kesini Dan harus di Pasin lagi Ke lubangnya Oke So gue akan Speed up videonya Karena gue harus Mengulangi proses ini Untuk semua Trasternya Oke Sudah gue duplicate Untuk masing-masing Trasternya Dan Sekarang ada Satu hal Yang harus gue lakukan Itu adalah Untuk mematikan Autoaktifnya ya Autoaktifnya kan Gue matikan Tadi Gue matikan Karena agak susah Memposisikan Jetnya ya Kalau kita gak bisa Ngeliat efeknya Tapi karena sekarang Sudah gue posisikan Akan gue matikan dulu Karena gue pengen Posisi awalnya itu Dia kondisinya mati Sebelum take off Nanti pas dia mau take off Baru dia menyala So compile Save Dan sekarang kita akan Kembali lagi ke Sequencernya ya Sequencernya Oke Dan sekarang Kita akan Seleksi Vehicle Cargo Shipnya lagi Udah akan add track Dan gue akan Nge-add Semua jet Yang kita sudah bikin tadi Satu Oke Semuanya sudah gue add Sekarang gue akan Menambah sebuah track Pada jetnya ya Cukup satu aja dulu Nanti Yang kalau yang ini Bisa di copy paste Gue akan menambah track Dan ini untuk Meng Matikan Atau mengaktifkan Si efeknya Disini ada FX System Toggle Track Oke Ini disini ada tulisannya Active ya Active So gue pengen dia mulai Active di Sebelum take off ya Sebelum take off Disini So ini active Oke Dan Gue akan mundur Mungkin beberapa frame Satu, dua, tiga Dan gue akan Ngasih yang di activate Oke gue akan playback sekarang Dan bisa dilihat Dia akan nyala Baru dia akan Take off ya Oke So sekarang Gue tinggal Kalau sudah oke ya Kalau satu sudah oke Pastikan satu sudah oke dulu Baru nanti Di select Di copy Baru di Paste ke yang lain ya Paste 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 Atau bisa di select semuanya Terus di Paste Dan sekarang Kalau di playback Semuanya Akan Nyala Oke so ceritanya Gue sudah happy ya Dengan Animasi gue Dengan sinemati gue ini Dengan pesawat ini Yang take off Artinya sekarang Saatnya untuk Ngerender Render Nah untuk render Disini ada tombol Kecil Tinggal di Dipastikan dulu ya Disini ada yang namanya Movie Render Queue Ini tidak akan Secara otomatis Terlihat ya Biasanya yang movie Scene Capture yang ini Untuk mengaktifkan Kalau misalnya Kalau misalnya gak ada Teman-teman Terus gak ada Movie Render Queue nya Ini bisa ke setting Ke plugin Terus ketik Movie Movie Render Queue Ini dia ya So pastikan ini Active ya Plugin nya Supaya Dia muncul Disini So kalau sudah ada Tinggal di klik aja So ini sudah ada Take off Ini gue hapus dulu Take off Ini dia Nama sequence nya So gue akan Klik Config nya Dan gue akan render To PNG sequence ya Gue akan render To PNG sequence JPEG tidak perlu Dan untuk Anti-aliasing ya Ya kan Akan gue override Dan set ke none Dan untuk Sample count nya Akan gue ubah ke 64 Artinya Dia akan ngerender Satu frame itu 64 kali ya Agar mendapatkan Semua detail Yang bagus ya Render Wama frame Ya Oke Dan output nya Sudah pasti Ke Ini ya Ke folder Project nya So full HD 24 fps Ini semuanya sudah oke Accept Dan Langsung aja Render lokal Oke dan ketika Rendernya sudah selesai Teman-teman akan Mendapatkan sebuah Image sequence Seperti ini ya Dan bisa dilihat Untuk satu frame nya Sangat Cakep ya Hasilnya Jadi teman-teman tinggal Cemplungin ke Premiere Atau DaVinci Resolve Bisa di grading lagi Tambahkan musik Sehingga menjadi Sebuah Cinematic ya Oke kita akan lihat Hasilnya setelah Kita render Di Premiere Oke so itulah Workflow gue Untuk membuat Cinematic ya Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Yang sedang ingin Belajar Membuat Cinematic Di Unreal Engine 5 Mungkin ada teman-teman Di luar sana Yang nonton video ini Yang udah jauh lebih senior Dari gue Terus Wah Ini mah Bisa lebih baik lagi Boleh lah Di sharing ilmunya Tulis di komen Ada tips-tips Yang mungkin Bisa gue implementasikan Dan Di video-video berikutnya Dan bisa gue sharing Ke teman-teman Juga So anyway Terima kasih Teman-teman udah nonton videonya Gue masih akan ngebahas Cinematic lagi Di video berikutnya So stay tune Jangan lupa subscribe Di FAMIS video Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye Jangan lupa subscribe